Hei... habis mandi bro Yuk, Jason sekarang lagi jalan jalan jogging yuk sekarang kita pergi gila gila guys kacau 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 ini jalan biasa kita lalui setiap seminggu seminggu sekali setiap weekend mesti kesini tapi karena ini hari libur jadi ini video saya buat hari Senin sekarang lagi liburan musim dingin jadi libur sampai hari Rabu kekakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak Hai was Hai 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 Mereka kalau kita bisa tempat tempat orang tua main golop ini libur terus pada itu sih ya ada acara ya nah tau buat anda yang ada di Indonesia bukan mengecilkan negara no 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 China bukan mengecilkan negara kita yang tercinta Indonesia perbedaan Indonesia dan di luar negeri adalah khususnya buat yang di Indonesia dan karena khususnya saya ada di Korea jadi kebanyakan yang setau saya kalau salah mohon di komen setau saya nih Korea itu setiap kali sungai di samping sungai itu selalu ada taman minimal taman lah taman buat orang-orang jompo nah ini kan sungai nih ini sungai lapangan lapangan bola lapangan terus kebetulan di daerah saya ini ada termasuk taman juga sih ini buat orang-orang yang jompo orang-orang tua 50 ke atas lah ini buat main golf orang-orang yang 50 tahun ke atas nah di samping sebelah sana itu lapangan bola lapangan futsal lapangan bola ada 2 lapangan futsal dan sebelah sana lagi itu ada lapangan baseball 2 lapangan nah ini jembatan buat orang jalan kaki perbedaannya kalau di Indonesia sungai yang tadinya segini ini jadi mengecil biasanya nano sungai yang tadinya segini sekitar 100 meter lebarnya ya atau 50 meter kurang lebih 100 meter lah ini bisa jadi tinggal 3 meter nah ketutupannya nah ini sungai ini sekitar tahun 2013-2014-an pernah banjir pernah meluap sampai ke jalan atas itu sampai iya ke jalan atas itu dan di apa di 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 benerin lah hilangnya terus dilebarin lagi dan ajaibnya disini sungai sungai-sungai kecil atau sungai besar no 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 Jason mau kemana no kajah 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 mau ke sungai dia kajah senah kajah itu gak ada gak ada sampah kenapa sampah kayak sampah plastik kuah botol sampah-sampah botol mineral dan lain sebagainya itu gak ada karena disini orangnya masyarakatnya sadarakan lingkungan sadarakan kebersihan terus kedua pemerintahannya apa ya memberi bukan hanya melarang tapi kasih solusi dan ada silahnya dia melarang bukan hanya melarang tapi dikasih solusi kayak tempat pembuangan sampah itu setiap setiap gang mungkin ya kalau di Indonesia setiap gang itu ada tempat pembuangan sampah dan plastik sampah yang digunakan pun itu plastik sampah khusus plastik sampah yang itu kita beli jadi gak terbuang sia-sia jarang sekali disini sampah plastik dan sampah plastik pun yang masih bisa didorulang banyak yang masih bisa didorulang kayak sampah plastik kalau kemasan-kemasan gitu kayaknya susah dan jarang sekali disini makanan yang menggunakan kemasan-kemasan sampah plastik perbedaannya misalkan banyak sekali itu masih banyak snack-snack yang menggunakan sampah plastik dan itu alam tidak bisa mendorulangnya akan menjadi timbunan-timbunan sampah yang akan mengekebatkan banjir nah disini sebagian yang digunakan kayak bungkus makanan dan sebagainya itu masih bisa didorulang dan pabrik-pabriknya banyak nah kita lihat sungainya ya terima kasih terima kasih terima kasih masih melihat rusa rusa liar loh ya masih melihat rusa liar yang masih berkeliaran disini ini saya ngomong real saya memimpikan di daerah saya atau Indonesia lah pada umumnya itu orang-orang yang bisa sadarakan lingkungan sadarakan kebersihan nah itu ada satu orang itu yang lagi main sekolah orang tua jadi simbol baliknya kan ke kita lagi alam itu kan apa yang kita berikan kepada alam kalau kita mau menjaga dan merawat alam alam juga akan menjaga kita merawat kita alam itu gak mau gak minta apa-apa dari kita cuman minta dijaga dirawat kita sudah ngambil airnya menggunakan tanahnya kita akan akan mendebang-mendebang pohon yang alam pasti menangis bro nah ini ada orang tua satu lagi main bola yang 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 itu yang itu lain kata kata kamu habis manju loh kotor lagi dua-dua lanjut ya ngomong apa lagi deh dong ya sebenarnya sih nggak bisa dibandingin sih kalau ngebandingin kayak gitu perbandingannya iyalah luas negara Indonesia berapa sih berapa luasnya terus negara Korea berapa luasnya terus memberdaya manusia nya kayak gimana penduduknya berapa pasti jawabnya ya nggak bisa apa kalau dibandingnya itu pun susah tapi kalau menurut saya ya kembali lagi ke diri kita masing-masing kalau kitanya untuk untuk kebersihan lah ya kalau kitanya bercadar sendiri diri sander masing-masing tentang kebersihan dan kebaikan untuk kita ke alam itu tidak akan mudah tidak akan susah lah buat kita menjaga nyalakan di Indonesia kan satu orang yang peduli 10 orangnya yang nggak peduli jadi susah ada orang nyari ikan dong gendeng-gini-gini dari ikan gendeng tuh kena ih galen ternyata kita balik disana ini saya kemarin lihat terus ada di sini nih ini lagi musim yang ingin jadi rumputan pohon-pohonan pada guning nah coba lihat nggak ada sampah kan airnya pun bersih oke guys segitu aja dulu ya terima kasih buat yang sudah menonton videonya Jason ambil curhat-curhat dikit curhat-curhat tipis ketemu lagi nanti di next video bareng Jason keseharian kok keseharian keseharian lah jalan-jalan bareng Jason jalan-jalan pang-pang-perang nah ini pompejang nih guys pompa air kantornya segini coba kantor wali kota nggak ada orangnya lagi jangan lupa like komen dan sedekah